Halo Youtube, ini adalah Quick Review, atau kami menjub lihat sebagai Quick Review. Realme Buds Q, ini termasuk TWS Entry Level, yang didesain oleh desainer bernama Jose Levy. Dia adalah salah satu desainernya Hermes. Bentuknya ini mirip dengan batu. Ya, memang si Jose itu transpirasi dari batu alam. Ini unik. Bentuk Buds-nya pun mirip batu juga. Walaupun desainnya ini bisa dibilang nyeleneh, Ya, memang master desainnya Realme kadang nyeleneh, tapi selalu membuat menjadi unik. Dan ini rigid ya. Kalau dikocok-kocok, tidak ada yang bergerak di dalamnya. Dan kami kaget sekali. Ini adalah TWS yang paling mengerti telinga kami. Karena kami sama sekali tidak memerlukan pergantian karetnya yang disediakan ini, untuk memuat dengan sempurna ke telinga kami. Jujur, belum ada TWS yang seperfek ini. Ini seperti didesain untuk telinga kami. Ah, lebay loh. Eh, dan kami sangat amat penasaran. Seperti apa yang warna kuning dan putihnya. Punya kami ini warna hitam. Buds-nya ini ada bagian kecil, yang touch sensitive. Jadi mengoperasikannya hanya sentuh saja. Walaupun ini touch sensitive, selama kami copot pasang, tidak pernah mengalami terpencet tidak sengaja. Ya, karena bagian yang touch sensitive-nya itu kecil. Jadi terhindar dari penyentuhan tidak sengaja. Nah, untuk connect-nya, ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5. Dengan menaruh jari kita di buds-nya ini selama 5 detik, maka buds-nya ini jadi mode pairing. Buka Bluetooth dan langsung terlihat, lalu langsung pairing aja. Untuk setting lebih lanjut, Anda wajib download app bernama Realme Link. Di situ Anda bisa mengaktifkan game mode, yang katanya latency-nya hanya 119 milisecond. Ini kami mencoba bandingkan tanpa dan dengan game mode. Yep, memang belum ada TWS yang tidak memiliki latency. Mau se-mahal apapun harganya, karena itu sudah ciri khas TWS. Nah, gimana suaranya? Ya, agak susah ya menjelaskannya. Kita coba dekatkan ke mic aja, biar Anda dengar sendiri. Ya, Realme Buds Q ini mempunyai driver sebesar 10 mm. Itu 1 cm. Itu termasuk besar. Dan sudah menggunakan kodek AAC. Dan ini, buds-nya nendang banget. Bagi Anda pecinta buds, pasti suka. Nah, ini katanya ada noise cancelling-nya. Yuk kita tes. Ini kami mendemokan secara simultan apabila Anda video call bersama orang yang memakai buds Q. Belum terkonek ya tentunya. Ini suara diangkatan tanpa Realme Buds Q. Dan sekarang, kita coba memakai Realme Buds Q. Sekarang, kita tes kalau lagi berada di perpustakaan. Ini di perpustakaan. Dengan tingkat kebisingan sekitar... Ini maksimal 40, 50, 60, ya maksimal ya. Ini gimana penanggapan suaranya. Ini adalah contoh peralaman suara di perpustakaan dengan Realme Buds Q. Oke next, kita sekarang berada di kantor. Ya, ini di kantor. Dengan penanggapan suara. Kita... Sekarang kita berada di tempat yang hujan. Sekarang kita berada di salju. Lagi ada badai salju. Ini badai salju ya. Badai salju ini sekitar 60 sampai 70 gigi. Ini badai salju. Gimana? Ini adalah contoh peralaman suara di badai salju. Menggunakan Realme Buds Q. Oke, kita stop badai saljunya. Oke next, kita sekarang coba berada di tempat construction. Ini berisik sekali. Oke, kita mulai. Ya, kita berada di tempat... Oke, constructionnya gak terlalu pelat ya. Ada orang malu, ada orang martil. Selanjutnya. Oke, kita stop sekarang. Ini udah stop ya. Oke next. Kita berada di tengah jalan raya yang sangat sibuk sekali. Kita mulai dari sekarang. Oke, itu adalah suara dari jalanan. Ini bisa mencapai 70 gigi juga. Ini lumayan berisik sekali. Tengah jalan, tengah kota. Ada construction juga. Ada yang lewat polisi, teman-teman. Ada mobil lewat. Gimana? Dia buat contoh pertanian itu harga di tempat jalan. Menggunakan Realme Buds Q. Oke, overall. Realme Buds Q ini memang berdesain unik. Tapi desainnya ini membuat susah untuk dibuka dengan satu tangan. Harus memakai dua tangan untuk membukanya. Tidak memiliki lampu indikator di Buds-nya. Sudah anti cipratan air dengan rating IP4X. Menurut kami, ini harganya pasti 700 ribuan. Eh, cuma segitu harganya. Wah, memang Realme itu selalu worth untuk dibeli. Jadi, tunggu apa lagi? Cek link di deskripsi untuk membelinya. Mohon dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe channel kami. Apabila belum menonton review dan omobie, share ke teman-teman Anda. Sekian, quick review-nya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.